Hai selamat malam nama saya Evgeny Ringgialo NIM 205 004 Hai di sini saya membuat web untuk pendaftaran mahasiswa risau di webkampus Oke di sini saya telah membuat database nya database nama database itu mahasiswa kemudian tabelnya itu biodata dan disini ada 12 item 12 film ada nama Nick jenis kelamin jurusan tanggal lahir agama keluarga negara nomor telepon alamat kode pos provinsi dan email di pertama-tama di sini saya akan menunjukkan listingnya ini untuk konfigurasi PHP ini konfigurasi PHP untuk koneksi ke databasenya Hai jadi di sini ada kos root Hai password ini nama databasenya Hai seperti tulis tinggal untuk koneksinya Oke di sini berikutnya ada frame PHP untuk fremenya ini untuk fremenya kemudian di sini ada header untuk hidupnya Hai dan ini ada index PHP the index PHP adalah untuk tampilan isi dari databasenya Hai kemudian disini ada ad untuk menambahkan isi isi keda menambahkan data kedalam database-nya Hai kemudian disini ada edit PHP jadi PHP itu untuk Hai mengubah data isi data database-nya Hai kemudian disini ada delete PHP untuk menghapus isi di database-nya Hai kemudian Hai kemudian ini untuk tampilannya seperti ini Hai nah Hai dihider ada logo kampus judul atau namun universitas dan disebelakang sini ada sosial media Hai kemudian ini untuk kalau menutamanya hai 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 di sini ditampilkan isi dari databasenya tapi cuman empat yang ditampilkan nama Hai nih jenis kelamin dan program studi Hai kemudian di sini ada beberapa tombol ada tombol art edit dan delete art ini untuk menambahkan hai 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 data kedalam database-nya Hai seperti ini caranya hai 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 ini kemudian kita tekan tekan art nah maka dia akan tertambahkan kemudian kita kembali Hai dia sudah ada sudah masuk ke dalam database-nya Hai nah ini dia Hai Oke berikutnya kita bisa edit juga Hai bisa di edit misalkan kita ingin ganti jenis kelaminnya Hai jadi Oh bukan-bukan ganti Hai jenis kelaminnya ikon update Hai nah bukan terganti jenis kelimin Hai dan disini juga ada untuk tombol delete nya jadi jika kita tekan tombol delete ini maka database yang ini akan terhapus hai 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 nah kemudian untuk Hai query untuk menampilkan Hai database ini seperti apa kita lihat di index index.php Hai nang di Hai nah ini dia Hai querynya adalah kita select select bintang Hai from Hai select kita pilih select kemudian bintang untuk memilih semuanya isi semuanya kemudian from dari dari kemudian dari ini adalah nama tabel dari tabel biodata kemudian kita urutkan Hai dari ID dari ID terkecil sampai terbesar kita kita ingin mengurutkannya dari ID yang paling bawah dari ID yang paling besar sampai kecil kita tulis di sini kemudian kemudian Hai nah maka dia akan terurut dari angka yang dari ID yang terbesar sampai yang terkecil di sini di sini saya akan saya akan menunjukkan bagaimana cara menulis query delete PHP nya di sini saya akan saya akan menunjukkan bagaimana cara menulis query delete PHP nya Hai kita panggil konfigurasi PHP nya titik koma kemudian kita buat variable ID kemudian ke disini kita tulis dari ID nya yang yang ini yang ini ID nah ID kemudian terus kemudian terus kemudian ke bawah kita Resort kemudian sama dengan mysql e underscore query koneksi lalu koneksi 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 nah ini disini kita menuliskan query nya untuk menghapus data database nya delete delete from hapus dari koneksi nama tabelnya diurata diurata kemudian kondisinya where id sama dengan id yang ini nah yang ini tadi kita tulis di sini id kemudian titik koma ke bawah kita tulis filter location 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 index dot PHP titik koma kemudian kita tutup PHP nya oke seperti itu sekian dan terima kasih selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih